Well guys, lama kita gak ketemu ya di interview with SI, but pagi hari ini, besok ada janjian, udah di pending beberapa waktu karena ada virus corona, ini pun masih di tengah-tengah pandemi juga, makanya kita akan coba rubah untuk interviewnya, bukan di mobil, tetapi nanti kita akan langsung datang ke, harusnya yang ada di sebelah saya begitu, Beliau adalah seorang pengusaha, pengusaha yang mungkin gak banyak yang tahu ya, cuman dia memiliki beberapa hotel ternama di kota Solo, salah satunya adalah Alila Hotel Solo, nah ini Isandar langsung ketemu dengan ownernya, di salah-salah kesibukan beliau yang luar biasa, saya dikasih waktu hari ini ketemu dengan beliau, dan kali ini kita akan meluncur menuju kediaman beliau, Udah di Sherlock tadi, nanti tinggal cari tahu deh lokasi tempatnya di mana, so, kita akan berbujang-bujang dengan dia nanti, dengan beliau, lihat keseruannya, siapa tahu kita dapet tips sebagai rencana jadi orang sukses ya, sukses dalam badan kutip, karena orang sukses setiap orang itu beda-beda, Nah, nanti kita akan tahu juga bagaimana Esa akan ngasih beliau challenge tantangan, sekat seperti biasa, meskipun tidak dilakukan di mobil, tetapi nanti dilakukan di rumah beliau, so, siapa yang saya maksud, yang nanti akan coba saya interview, ngobrol-ngobrol, tunggu aja keseruannya, ya, stay tune terus, jangan lupa yang belum subscribe, bantu subscribe, bantu share, biar banyak orang yang tahu, biar makin banyak orang yang terinspirasi, mudah-mudahan harapannya seperti itu, ya, di channel Youtubenya Esa Hebat, dan follow Instagram, kalau misalkan belum follow Instagramnya juga, oke, stay at home, stay safe, dan stay kreatif. Oke, guys, saat ini saya sudah masuk di rumahnya Pak Edy, dan rumahnya luar biasa luas banget, ya, oke, ini, seperti ini, wow, istimewa tempatnya, dan teman-teman, ternyata teman-teman Aliloh sudah ada di sini juga, so, jadi saya akan langsung masuk aja, kita akan ngobrol-ngobrol langsung nanti di rumahnya Pak Edy, so, check this one out. Oke, kita sudah disediakan, ada hand sanitizer, jadi saya sudah bersih banget, ya, tidak aman. Oke, guys, sekarang saya sudah ada di rumahnya Bapak Edy, Halo Pak Edy, selamat siang. Selamat siang. Saya kok panggil Pak, kayaknya kok nggak pantas, ya, karena beliau ternyata masih muda, beda, dan berbahaya, ya. Wah, bahaya. Panggil Om itu kesayang nakal-nakal gitu, jadi mendengar panggilnya tetap aja lah, gitu, sebuah penghormatan ini, Pak, bukan menuakan, tapi sebuah penghormatan saja. Ya. Pak Edy, kabar baik? Baik, sehat. Pak Edy, mungkin kita akan meminimalisir sentuhan, ya, Pak, ya, kalau biasanya kita berpelukan juga, kan, bercanda. Ya, tapi karena ini kita juga masih di kondisi yang luar biasa juga, Pak. Ya. Nah, ini pertanyaan pertama yang pengen saya ajukan ke Pak Edy, pengaruh nggak sih, Pak Edy, kondisi kita yang dengan adanya COVID-19, yang beberapa hari, atau bahkan beberapa hari yang lalu, belum juga selesai sampai sekarang? Ya, sangat berpengaruh, ya, terutama bagi kita sendiri, setiap orang harus waspada terhadap, pertama, dirinya sendiri. Pasti, Pak Edy. Apa? Kesehatannya. Setelah itu, baru kepada lingkungan, siapa? Keluarganya. Nah, gitu, setelah itu, baru kepada masyarakat yang lebih luas, supaya semuanya bisa menjaga kesehatannya masing-masing. Yes, saya setuju banget, Pak Edy. Dan langkah yang sudah dilakukan beliau, tadi adalah sudah menyediakan semacam hand sanitizer di depan, ya, Pak Edy. Jadi setiap tahun dia masuk, bahkan keluarga sendiri harus cuci tangan, ya, Pak Edy? Oh, tetap. Harus cuci tangan. Jadi, apabila mau masuk rumah, kami semua harus cuci tangan pakai sabun. Oke, itu komitmen, ya? Ya, sebelum masuk rumah. Pemikir, nanti di dalam rumah, sebelum pegang apa-apa, kalau merasa masih perlu cuci tangan lagi, cuci tangan lagi di rumah. Masih ada cuci tangan lagi? Oh, istimewa. Ini langkah preventif yang sudah dilakukan Pak Edy dan keluarganya. Oke, mungkin buat kamu yang belum tahu, bahwa beliau tadi sudah saya mention di awal, bahwa beliau ini adalah salah satu owner, bukan salah satu, beliau ini owner dari Alilah Hotel Solo. Buat yang belum pernah ke sana, sementara memang off dulu, ya, karena ini mengikuti anjuran pemerintah, Pak Edy, ya. Betul. Nah, itu nanti kira-kira bukanya kapan, ya, Pak Edy? Nah, tentang bukanya kapan itu tentunya belum bisa dipastikan. Ah, yes. Tetapi bahwa suatu saat pasti akan bukanya, buka lagi. Ya, iya, iya. Ternyata pasti akan buka lagi. Saat ini kami melakukan perbaikan yang perlu dilakukan di dalam bangunan itu tentang sistem air dan lain-lain. Kebersihan, itu diutamakan. Mengapa dilakukan sekarang? Karena kemarin-kemarin nggak sempat. Oke. Ini menjadikan momen seperti itu, ya, Pak Edy? Iya. Oh, oke. Menarik. Jadi, ini ada sesuatu yang kita bisa manfaatkan dari situasi ini. Yes. Yaitu membersihkan, membuat, pasti bahwa nanti apabila kami buka kembali, maka semuanya akan lebih baik. Oke. Kita tunggu ini salah satu langkah kejutan juga, Pak, ya. Nanti apa kira-kira yang akan dilakukan setelah badai ini berlalu, gitu, Pak Edy, ya. Oke. Nah, pertanyaan, Pak. Jadi dulu saya ingin banget nanya, kok bisa, Pak Edy, sepunya ini, sepunya dalam kanda kutip, Pak Edy, ya. Ini kawannya gimana sih, Pak? Apakah emang dulu warisan kudah balungan gajah? Atau Pak Edy tuh mengawali karir Pak Edy dulu tuh dari nol? Ini penting, karena kita di channelnya Esa selalu ngasih edukasi. Yang nonton channelnya Esa nanti terinspirasi dari tamu-tamu yang datang, Pak Edy. Jadi, awalnya memang saya mulai bekerja itu sejak tahun 1983. 1983? 1983. Oke. 1983. Kota Tiga, kemudian jodohan saya sebagai seorang penjual tarang. Wait, Bapak kan jadi sales di? Iya. Oke. Jadi, saya menjadi sales dari toko ke toko menawarkan produk. Seperti itu, Pak Edy, Pak? Iya. Oke. Bahkan saya sampai ke daerah kota-kota yang lebih kecil dari Solo. Sampai ke Wonogiri. Wow. Sampai ada satu daerah yang bagi saya sangat berkesan. Oke. Ya itu mungkin, enggak tahu, kalau masih saya pernah dengar enggak daerahnya namanya Jampang Pulau. Belum pernah dengar, Pak? Itu daerah mana, Pak? Itu dekat Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Oke. Jadi sampai di sana, saya juga masih menawarkan produk, kemudian bermalam di daerah itu. Oke. Ya, di sebuah losman yang, losman-nya depannya warung untuk makan. Jadi makan, kemudian tidurnya di belakang warung tersebut. Loh, bukan losman-nya? Iya, losman itu. Itu di belakang warung itu? Di belakang itu. Jadi menjadi satu. Wow. Berat Pak Edy pernah ngalamin, jadi itu karyawan berarti, Pak? Saya belajar kerja. Belajar kerja? Iya. Oke. Jadi tugas untuk belajar kerja selama beberapa bulan. Ya, dari kota kecil ke kota kecil, boleh dipatahkan desa. Ya, dari kota ke desa berikutnya. Oke. Terus habis itu apa yang mau buat? Enggak langsung juga kan? Enggak seketika langsung jadi ber gitu kan? Oh, saya meniti karir dari satu posisi ke posisi berikutnya. Artinya, Pak Edy pernah ngerasain dari lini yang bottom up lah ya Pak? Dari bawah ke atas itu pernah ngerasain? Ya, itu istilahnya sekarang mungkin dari bawah ke atas gitu ya. Jadi memang harus begitu. Karena kalau tiba-tiba duduk di atas, tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Kalau tidak bisa menghayati lebih dalam. Pak Edy, saya bukan bermaksud gimana-gimana. Cuma beberapa orang yang saya temui, orang-orang yang istilahnya se-level atas ya Pak Edy. Itu memang ada beberapa karakter yang kelihatan Pak. Ini orang ngawali langsung dari atas karena warisan atau memang dia stepnya dari bawah itu akan beda Pak karakternya. Saya bisa melihat sebelum ketemu Pak Edy, pertama kali ketemu dengan Pak Jendangan juga. Saya sudah tahu bahwa ini pasti dia pernah ngalamin orang jadi bawah. Kenapa? Karena humble-nya dapat. Ini bukan pujian Pak Edy. Tapi memang yang saya rasakan, humble-nya dapat, guyonannya. Dan satu hal yang perlu kamu tahu, bayangan saya, owner Alilah dulu orangnya strike urus dan serius. Beliau ini, maaf, orang yang paling celelehan yang pernah saya temui. Itu apa Pak? Apa? Bapak nggak ada kekhawatiran misalkan kayak, wah ntar kalau saya celelehan nih, anak-anak jadi nggak respect sama saya nih. Nah itu gimana pandangan Pak Edy tentang itu? Begini, celelehan dan serius ada waktunya. Ya. Oke. Kalau perlu serius, ya tidak boleh celelehan, tidak boleh celengean. Oke. Bedanya apa Pak celengean sama celengean Pak? Kalau celelehan itu, apa, amur gitu ya. Kalau celengean itu lebih, 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 bercadanya lebih, lebih gawat lagi gitu. Oh, oke. Jadi lebih parah lagi kalau celengean. Lengkongnya lebih tinggi. Itu definisi saya. Oke, oke boleh. Tapi pada waktu saatnya serius, Maka harus serius. Kalau memang tidak boleh bercadar, ya harus benar gitu. Jadi waktunya memang beda. Oke. Di saat-saat memang perlu santai, tidak perlu sesuatu yang setaneng gitu ya, yang tegang gitu ya. Ya maka celelehan itu bisa mencairkan suasana. Mungkin itu juga yang bikin Pak Edy mudah kali ya Pak Edy? Masalah itu, masalah itu, ini anugrah. Anugrah, oh. Oh, alih mudah itu anugrah Pak Edy ya. Oh, anugrah katanya. Nah itu benar-benar. Jadi sorry buat kamu yang usianya masih muda tapi udah terlihat tuh Pak, itu mengasihku seperti itu. Jangan protes. Oke, Pak Edy, kalau belum nanya Pak. Sebenarnya saya yakin sekali kok, bukan hanya Alilah ya Pak Edy, usahanya apa aja nih Pak kalau kamu lihat apa, selain apa namanya mengelola perhotelan? Ya, saya mengelola perhotelan aja. Oh hanya perhotelan ya Pak? Ya. Di Solo Alilah aja terus apa? Alilah Solo, kemudian di Semarang ada Holiday Inn Express. Oh Holiday Inn Express itu. Ada hubungannya Pak dengan yang Bapak tukungnya sekarang ini Pak? Oh nggak ada, sekolahnya bisnis. Oh, tapi nggak berjauh sih Pak, ini masih bisnis juga sebenarnya ya. Ya, bisnis juga. Tapi nggak ada perhotelan sama sekali? Nggak ada. Nah ini kan perhotelan kan ada apa, istilahnya manajemen yang bisa mengoperasikan. Yes. Ya, sehingga Alilah Management yang mengoperasikan hotelnya. Oke, oke, oke. Pak, kalau lihat pengen-pengen belajar banyak Pak, kalau rahasianya Pak Ediko bisa sampai stepnya sejauh ini tuh butuh waktu berapa lama Pak? Dari nol itu istilahnya, dari nol kemudian merangka kesini, merangka kesini itu kalau dihitung itu udah butuh waktu berapa lama Pak? Misalnya mulai belajar kerja tahun 1983. 1983 betul. Sampai sekarang berarti udah berapa? 17 tambah 20, 37 tahun. 37 tahun Pak Ediko. Oke, ini bisa dikatakan sudah menuai hasilnya atau tetap masih nanem terus Pak? Oh iya, masih nanem terus. Nanem, nyara, nanem, nyara gitu Pak Ediko. Nanem, melihara, nanem, melihara. Karena tidak boleh berhenti. Oke, itu prinsip Pak. Kalau berhenti, menurut saya kalau berhenti maka secara tidak langsung, pikiran dan badan kita akan berhenti. Apabila semuanya berhenti, maka tidak ada lagi satu rangsangan dalam diri kita untuk bisa maju lagi. Ya, ini kok kayaknya saya sepaham dengan ini Pak ya, sepeda itu akan, kalau terus dikayuh dia akan terus berjalan Pak. Kalau tidak dikayuh dia akan berhenti dan jatuh ya Pak. Ya. Oke, ini kita banyak pelajaran dari beliau Pak, hobinya Pak Ediko sebenarnya apa sih Pak? Kok saya belum pernah melihat banyak hal sebenarnya sih. Apakah kalau yang lain kan ada yang gole, ada yang apa, nah ini Pak. Keksi rahasia Pak? Saya kecil main ping pong. Ping pong oke, yang biasa aja Pak ping pong perasaan ya, umum? Ya, dulu pernah ikut kejuaraan gitu-gitu ya. Oke, kejuaraan, berarti bisa dibilang atlet juga Pak? Atlet Kampungan. Oke. Atlet Kampungan. Oke, siap, siap Pak. Saya prestasi tertinggi cuma juara dua SMK Jawa Tengah. Tapi sejawa Tengah Pak? Sejawa Tengah. Jadi kampung Jawa Tengah. Itu sudah, Pak, regional itu Pak, regional itu, SMP waktu itu Pak ya. SMP. Bapak, SMP bagaimana dulu Pak? Di SMP di Panglilurur. Loh, berarti Pak Ediko nggak pindah jauh dari Solo dong Pak? Nah, saya SMP di Solo, SMP di Solo, SMA di SMA 1 Yosef Solo. Oke, Solo semua. Wah, yang kuliahnya yang beda mungkin Pak? Kuliahnya beda. Sempat menyem kuliah di Los Angeles. Oke. Dari belakang, dari 76. 76 sampai 82. 76 sampai 82. Loh, Pak, kalau tempat tinggal Pak Edi memang dari dulu sudah disini atau gimana? Beda lagi? Oh, saya kecilnya dengan orang tua, di murid Semua Jo. Masih, Pak, sekarang Pak? Masih. Terus pindah kemari tahun, kalau nggak salah, 90. 90. Yang disini 90. Baik, 90 Pak Ediang. Oke, Pak, ini dari tadi siapa mau dikari minum ya Pak Ediang? Wah, emang haus. Haus, Pak. Soalnya saya pikir, saya pikir kamu itu ngomong terus, nggak mungkin haus gitu loh. Saya only tadi, Pak, sudah, Pak. Only mesinnya sudah, habis ini udah mulai menurun, Pak. Karena saya lihat kamu masih antusias gitu. Oh, harus saya antusias terus. Jadi, jadi saya pikir kamu tuh nggak harus haus ya. Ini loh ya, saya bilang saya lelakan tuh ini loh. Kalau kamu mentah, baru saya tahu. Oh, jadi kalau disini itu kamu harus jujur ya Pak ya? Harus jujur. Laper ngomong laper. Iya lah, laper ngomong, iya lah. Kalau nggak kan, kita kan nggak tahu. Kita bukan ramah ya Pak ya? Tapi, nanti kita tawarin, belum, saya belum mau minum. Lakan-lakan, lakan-lakan. Sekarang halus, kan? Halus, halus, halus. Saya tawarin minum. Oh, ini nggak air putih, Pak, minumnya Pak? Oh, nggak, ini khusus. Ini memang dari Alila. Oh, dari Alila. Tuh, teman-teman. Dari Alila. Boleh diritin sini, Pak? Boleh, Pak. Nah, tuh. Ini dari Alila, minumannya. Ini dari Alila. Ya. Wess. Ini apa, Pak? Ini adalah namanya, istilahnya mereka, ini koktel. Oke. Artisan koktel. Jadi, memang koktel yang diramu sendiri oleh timnya Alila Solos. Hmm, ngasih. Ada bermacam-macam. Nah, ini kita perlu tahu juga, nih. Jadi, ada bermacam-macam. Ada yang ini, ya. Ada beberapa. Ada beberapa macam. Warnanya ada yang merah sama putih, ya, Pak? Ya, ini warnanya dua ini mirip, tapi sebetulnya istinya dua lain. Oh, begitu. Oke, oke. Baik, baik. Pak, ini mau nantangin saya minum yang mana, Pak? Nah, kita tidak perlu nantang. Cuman kita minum semua. Cucok. Oke, oke. Kita lihat. Oleh saya bantu buka, Pak, ya. Coba yang ini. Ini, kalau nggak salah, di setiap room Hotel Alila selalu disediakan apa nggak, Pak? Atau hanya khusus di tempat tertentu gitu? Ini yang pasti di Agra. Oh, di Agra-nya, Pak, ya. Oke. Oh, di Agra pasti ada, ya, Pak? Agra pasti ada. Oke, ini pertama kali saya minum yang beginian. Ini nggak beda juga sama jus nanas kayaknya, nih, aromanya. Wah, aroma boleh nanas. Oke, tapi... Tapi rasa lebih dari nanas. Saya coba tos dulu, Pak. Tos, ya. Semoga Corona cepat pergi dan berlalu. Amin. Seger, Pak? Oh, gitu ya. Mesti... Gitu ya. Seger aja perasaan? Seger, ya. Kamu harus coba yang ini. Waduh. Oke. Ini sepertinya stroberi atau buah naga warnanya. Biasanya saya minum jus itu. Tapi ini akan beda, mungkin rasanya. Kita tos lagi, Pak. Kita tos lagi. Kalau tadi, saya sudah berharap Corona cepat serena, Pak. Pak Edy, apa doanya? Tos. Yes. Semoga Kota Solo kembali normal lagi. Amin. Dan Indonesia kembali bergerak lagi untuk kemajuan bersama. Jangan lupa, event biar jalan lagi, biar saya ada pemasukan lagi, ya. Dua, aku bilang ini kosong. Nggak ada event, nggak ada pemasukan. Ini jujurnya kasihan. Nanti saya tulisin gitu, Pak. Oke, kita untuk kebaikan Indonesia, ya. Saya lebih suka yang merah ini, Pak. Lebih suka yang merah? Dua-dua nyubahin, tapi yang merah ini lebih nendang rasanya, Pak. Ini lebih kesegernya aja. Kalau merah itu lebih nendang rasanya. Ya, memang harus dibuat beda-beda. Supaya bisa ngerasain yang itu, bisa ngerasain yang ini. Kalau semua sana, buat apa? Itu yang dikeragaman itu di situ. Di Alila juga ada ya, Pak. Nah, Pak, Alila itu kan banyak, Pak. Nggak cuma hanya di Surah aja, kan. Saya lihat ada Alila di Bali khususnya. Terus yang apa ya, apa memang standarisasinya, hampir semua lini kayak minuman ini juga ada juga di sekitar ini. Oke, misalkan di Solo ya, ini hanya ada di Solo ya? Hanya ada di Solo. Oke. Ini hanya ada di Solo. Jadi kalau kita lihat, ini hanya ada di Solo. Ya, seperti ini hanya ada di Solo. Hanya ada di Solo. Yes. Ini nggak bakal ditemuin di Alila yang lain berarti, Pak? Menurut, nggak ada. Tapi ini nggak dijual umum, kan, Pak? Hanya di dapetin begini. Dijual umum? Oh, ya. Kalau ada, Kak Agra. Ingat, kalau saya ngerasain, Kak Agra duluan ya. Kalau orang minum itu biasanya ada cemilannya. Kalau yang ini, cemilan yang... Nah, ini saya kasih tahu, sudah disiapkan dari awal. Ada yang spesial dari ini. Tadi saya sudah sempat ngerasain beberapa, Pak. Kalau dikatakan biasanya kuih-kuih seperti ini kan cenderung manis banget. Ini lebih kegurih, Pak. Ini di Alila, bukan, Pak? Beda ya? Oh, bukan. Nah, ini yang perlu kasih tahu. Ini adalah ciptaan atau karya dari anak saya. Oke. Itu dia. Ini beda spesial, nggak ada di Alila. Bisa dipersen online kalau ini, Pak. Persen online. Persen online. Ini namanya apa nggak, Pak? Namanya super enak. Lah nggak tahu. Daripada ngomong nggak tahu kan, kurang keren. Kita buktikan apakah super enak apa benar. Izinkan saya mencobanya saja. Kalau sampai ngomong nggak enak, Pak. Saya ini jujur, Pak. Sudah disiitan yang ketiga. Tadi sudah dua, Pak. Ini yang ketiga. Enggak beda jauh rasanya. Seperti yang dibilang bahwa kebanyakan cake atau roti-roti di pasaran sana itu adalah manisnya itu manis banget. Terus ada enaknya dan sebagainya, Pak. Kalau ini menurut aku takarannya pas. Karena saya nggak suka. Saya menghindari yang terlalu manis juga. Dan katanya, khasnya di kue ini adalah buatan anaknya Pak Edi ini. Siapa kan namanya, Pak? Namanya Rena. Buatan Kak Rena ini adalah dia low sugar atau bahkan nggak pake gula sama sekali, Pak. Atau apa istilahnya? Iya. Karena memang nggak ada telurnya juga, penggunaan telurnya juga minum. Malah nggak ada, Pak Edi. Malah nggak ada. Tetapi rasanya nggak kalah enak. Bahkan kalau menurut aku pas banget. Dalam arti nggak terlalu manis, nggak terlalu enak. Karena biasanya kalau kebanyakan gula dan telur itu kenderung ada rasa enaknya itu lebih banyak. Kamu bisa makan lebih banyak dan tidak akan pernah merasa kenyang. Ini jatah saya berarti separuh paling nggak, Pak. Boleh, Pak. Ini biasanya gini akan on terus. Dia akan rekam. Oke. Kita akan berubah-ubah lagi. Minum sudah, makan sudah. Di channel saya ada tantangan, Pak. Saya penasaran, Pak Edi ini masuk nggak punya hobi nyanyi. Nyanyi? Iya dong. Waduh. Saya punya hobi nyanyi tapi perlu ruangan khusus. Maksudnya kayak ruangan khusus gitu? Lebih khusus dari itu. Sebenar? Masih ada yang lebih khusus dari itu? Iya, iya. Maksudnya sih, Pak. Buat saya khusus itu, karauke itu udah khusus. Oh, ini special. Misalkan apa, Pak? Gambarannya, Pak? Toilet. Maksudnya, Anda penyanyi kamar mandi gitu? Kalau mau ngomong kamar mandi, kan? Nggak enak, nggak ya? Istilahnya kan tolo umum, harus ngomong toilet. Oke, kita mungkin nggak harus ke toilet ya, teman-teman. Tapi kalau nanti terpaksa memang harus ke toilet, saya akan ikuti beliau sampai nanti pikirnya ngangi di toilet seperti apa suaranya Pak Edi. Tapi kalau Pak, Pak Edi ini suka musik juga pasti? Suka, saya suka jazz. Wow, selera. Malah jazz Pak ya? Apa Pak, misalkan paling senang didengerin atau di mobil nih, akhir-akhirin aja nih, lagi sering dengerin lagu apa? Lagunya siapa nih Pak? Saya, favorit saya, George Benson. Wah, George Benson legendaris banget, legend banget. Permain gitarnya luar biasa Pak itu Pak. Iya, dan karirnya itu dari musik, pemusik, pemusik jalanan. Pemusik jalanan. Duh, Pak, ikutin juga ya story-nya. Saya pernah membaca, jadi dia pemusik, penggitar yang biasa ngamen di trotoar. Iya, trotoar, udah dia naik ke atus juga sempat baca, sempat di, apa yang namanya, cafe-cafe gitu, kecil-kecil gitu ya Pak Edi, Amerika dulu ya, sampai jadi terkenal. Sampai jadi terkenal. Apa yang Bapak lihat dari jazz Benson ini Pak? Perjuangannya atau apanya? Satu, perjuangannya. Kedua, bagaimana perjuangan itu di album-album awalnya, itu dia tuangkan ke dalam syair-syair lagu ini dia. Oke, ada yang, Bapak apa lagunya jazz Benson, Pak? Wah, duh. Yang saya paling favorit, paling favorit, mas Geri. Yes, itu kalau kamu mungkin generasi milenial awam kali, Pak, dengan jazz Benson ya. Tapi gak ada salahnya kamu coba ulik-ulik lagi, di YouTube banyak banget karya-karya jazz Benson yang, apa namanya, kamu bisa di desain. Nanti Esa akan kasih cuplikannya di channel ini ya, biar kamu tahu jazz Benson itu siapa yang menjadi favorit beliau. Dikit Pak, coba Pak, kasih namanya-namanya dikit ya Pak Edi, tahunnya. Kita perlu ke toilet nih. Tendak, asal tahu aja, jarak toilet dari sini itu sekitar 5 km ya. Iya, tapi sebelum sampai sana kita sudah gak mampu lagi jalan. Udah gak mampu lagi jalan, udah keser-keser. Berarti lebih kayak nyanyi lagi ya Pak ya. Pinter, caranya ngendo, ya istilah endo itu beliau dahsyat sekali ya. Tapi kalau favorit Indonesia ada gak Pak? Penyanyi-penyanyi Indonesia yang gak harus jazz nih, misalkan lagi senang lagunya siapa? Saya, ya sebetulnya beliau sekarang, apa, baru saja wafat ya. Glenn Fredly. Pernah Kak Ali lah itu Pak. Pernah Kak Ali lah. Yes, Glenn Fredly. Apa yang Bapak ingat dari dia ini apa nih Pak? Seseorang yang sebagai entertainer, tetapi juga santai gitu Pak. Betul, betul. Tidak terlalu ada jarak antara dia dengan fans ya. Humble banget Pak, ya Pak. Enggak, semua membuang. Kadang-kadang ada beberapa artis, kalau di Alila kan sering dating artis juga ya Pak ya. Ada beberapa yang, ya mereka, gue artis nih, ada juga, tapi si Glenn Fredly termasuknya enggak ya Pak? Enggak, jadi sangat familiar dengan fansnya. Oke, oke. Ya, sangat dekat gitu. Jarak, ya ada jaga-jarak terlalu jauh lah. Ya, ya, ya. Ya, bahwa ada jarak, yes, tapi enggak, enggak. Dan beliau ini juga tipikal-tipikal yang begitu, makanya kalau ada artis seperti itu akan langsung klik, akan langsung cocok. Karena kalau saya melihat nih, beberapa kali ketemu dengan Pak Edi, Pak Edi itu sosok yang istilahnya untuk ukuran owner sebuah perusahaan, Panjendengan itu termasuk Ambel juga Pak, kalau menurut saya. Enggak, di kapal saya enggak boleh berusaha. Enggak, enggak. Ngomong-ngomong, Pak Edi rambutnya berbeda hari ini ya Pak, memang seperti itu alami atau gimana ya Pak? Alami, adanya ini. Saya ditanya sama teman-teman, mengapa tidak di Semir? Yes, itu. Mengapa tidak dicat, Pak Hita? Ya. Jawabannya satu. Apa, Pak? Saya menunggu mendapatkan rambut putih itu 50 tahun, Pak. Masa setelah dapat rambut putih, saya memang lemah. Oke, buat kamu yang mulai ubanan sekarang ya, jangan di warna-warna matlam atau dicaputi, jangan ya Pak. Biarkan itu tumbuh, karena butuh waktu lama untuk mendapatkan warna putih. Saya pernah Pak, sorry, kemarin juga pengen beruban seperti itu warna silver. Harus beli, harus bayar lebih 500 ribu, Pak. Ini gratis, Pak. Ini gratis. Dan penungguan itu tidak sebentar. Iya. Penungguan itu 50 tahun. 50 tahun. Bahkan lebih kadang-kadang, Pak. Iya. Bahkan kadang lebih. Oh, jadi kalau ada orang yang usianya belum sampai 50 tahun sudah dikasih putih harus bersyukur ya, Pak. Iya. Setelah itu kok dicaput. Nah, waktu nunggunya 55. Ini saya jadi belajar satu hal, Pak. Bahwa pola pikir kita atau rasa kita bersyukur dengan nikmat Tuhan itu ternyata beda-beda ya, Pak. Iya. Oke. Ini loh. Setiap orang pasti mempunyai keyakinan yang tidak-beda. Yes. Dalam melakukan wujud syukur, Pak. Oke. Gitu. Nah, kalau sudah mas, bagi saya, ya ini rambut ya, ya sudah lah, natural. Iya. Oke. Ini pelajaran menantik, ya. Saya baru tahu ini, Pak. Mulai sekarang saya tidak akan mengwarna rambut saya. Saya akan membiarkan rambut saya alami seperti apa adanya. Tapi itu bersyukurnya beda-beda. Oh, iya, iya. Kalau Mas Esa bersyukurnya adalah mencat rambut. Betul. Gak masalah. Oke. Kalau semuanya seperti saya, kasihan. Loh, kok bisa, Pak? Pabriknya kasihan. Gak laku, Pak. Gak laku. Gak laku. Gak laku. Jadi... Iya, iya. Untungnya yang seperti rambut ini, Pak Ed ini gak banyak ya, Pak. Iya, jadi naturalkan saja. Oke. Wujud dari syukur setiap orang. Oke, oke. Sehingga semuanya gerak. Betul. Ekonominya bergerak. Ini, ini yang saya maksud. Ya, berbeda begini. Kalau semua seperti saya, kasihan pabriknya. Banyak pengangguran, Pak. Iya. Oke. Tapi kalau semua seperti Mas Esa. Iya. Lah kan, repot juga. Repot juga. Waktunya banyak ter... Atau terbuang. Mesti ke salon ngecat, nunggu berapa? 30 menit. Lebih, Pak. Setiga jam, Pak. Tiga jam. Untuk menjadikan rambut utam menjadi putih. Itu butuh waktu paling lama, Pak. Itu kasihan juga yang nunggu Mas Esa. Iya. Ini yang mau kata Mas Esa kalau susah lalu. Lunggu tiga jam. Hasihan juga. Gitu. Jadi kalau semua seperti Mas Esa. Hasihan juga. Alah juga ya, Pak. Oke. Jadi intinya biarkan natural. Tuhan sudah menata kehidupan ini dengan sendirinya. Gitu, Pak Idy. Pak Idy. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Atau kita gak akhiri, Pak. Karena memang. Kalau durasinya dikitas, Pak. Gak ada batasnya, Pak Idy. Cuman kan lebih baik ngomong sedikit. Tapi berkualitas. Daripada ngomong banyak. Hanya kuantitas doang, Pak Idy. Kasih dong, Pak. Tips untuk anak muda-anak muda ini khususnya. Yang saat ini sedang mencari jadi diri. Atau sedang mencari karir. Wah, sekarang ku jadi karyawan. Aku belum sesukses ini ya. Walaupun ukuran sukses, kita tahu beda-beda, Pak Idy. Nah, ini kalau tips sukses Pak Idy ini seperti apa, Pak? Pertama, jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Misalnya, Pak. Jadi, banyak orang itu inginnya melihat yang lebih sukses. Yes, betul. Artinya melihat yang lebih atas. Tapi, porsinya beda-beda. Oke. Ya, itu-itu yang pertama. Jadi, jangan-jangan terpengaruh oleh orang lain. Yang kedua, konsentrasi kepada kemampuan. Kemampuan diri sendiri. Kembanggan. Kembanggan kemampuan kamu itu. Sampai di sini, Pak Idy. Menurut Pak Idy, dari apa Pak Idy sudah menyadari bahwa kemampuan Pak Idy ini apa? Kemampuan saya, saya senangnya itu mimpi. Saya ingin merencanakan apa sih. Itu saya buat mimpi dulu. Kemudian saya rencanakan. Kira-kira bisa enggak. Kalau bisa, kita coba memimpinya. Kalau enggak bisa, ya mungkin mimpinya harus dibuat beda sedikit. Karena kalau mimpi doang, kemudian kita mencoba untuk memimpinya. Akhirnya kita setengah dalam, kita tahu. Keliasanya kok berat. Provabilitas yang tercapai. Akhirnya mimpinya terukur, Pak Idy. Betul, betul. Berarti mimpinya terukur, Pak Idy. Oke, oke. Setelah itu, Pak. Setelah ada. Kita tahu. Kita bersama anak-anak. Mimpinya tahu gimana? Apalagi, Pak? Bagi anak muda sekarang, perlu untuk yakin bahwa dunia ini sekarang sudah tidak ada batas yang seperti tembok. Setuju. Setuju. Poin ini saya setuju. Bahwa dunia itu sekarang itu dengan adanya kemajuan teknologi yang luar biasa. Itu tanpa batas. Ya, betul. Tanpa batas yang masif. Ya, betul, betul. Tanpa batas yang masif. Bahwa seseorang itu karena teknologi, besok bisa berubah lagi, bisa luar biasa. Dari nothing menjadi something. Something. Ya. Itu luar biasa. Transformasi. Itu beja dengan zaman kuno. Transformasi dari tidak sukses menjadi sukses. Zaman kuno itu perlu waktu. Ya, betul. Sekarang ini waktunya diperpendek. Ya. Nah, jadi bagi teman-teman adik-adik yang milenial dari sekarang, maka perlu yakin dan perlu konsentrasi kepada apa yang diyakin. Oke. Jangan mudah putus asa. Berarti konsisten perlu juga, Pak? Konsisten perlu. Melakuin itu sampai sudah bisa silakan. Saya memberikan contoh tapi tidak bermaksud untuk mempromosikan. Oke, oke. Ya. Saya lihat yang namanya aplikasi Zoom. Ya, betul. dengan adanya COVID-19. Boleh dikatakan overnight. Dalam satu malam. Itu kekayaannya dia luar biasa. Dari tidak laku menjadi laku. Sangat laku. Betul. Itu luar biasa. Oke, oke. Berarti ini tips seperti ini, tolong tidak cuma didengerin doang, tapi kamu lakuin ya. Karena kalau kita ngomong tips sukses, sebenarnya di Google banyak banget, Pak. Ya. Cuma yang ngomong itu kita gak tau sukses apa mereka. Tapi kalau yang ngomong, misalkan seperti beliau, Pak. Ini karena beliau sudah mengguntikan dan sudah ngalamin, akan jadi beda rasanya. Ketika kamu diomongin bagaimana tips sukses dari orang yang sudah berada di titik tersebut. Seperti itu. Jadi, saya terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan dan semua tips-tips yang mudah-mudahan kita berada di bermanfaat, Pak. Amin. Seperti itu. Sebelum kita close, Pak. Ada closing statement, Pak. Ini saya ingin dapat kabar terbaru nih, Pak. Kira-kira apa yang disiapkan alilah kedepannya nih, Pak. Sampai ini nanti selesai, akan pasti bakal ada sesuatu yang berbeda nih. Pak, kami ingin menyiapkan alilah sebagai tempat untuk teman-teman kita. Dan tempat ini, kami akan berumur 5 tahun nih. Betul? 5 tahun nggak terasa ya, Pak? Ya, 5 tahun nggak terasa. Seperti baru kemarin. Yes, yes. Nah, nanti di November ini kami usia 50. Oke. Nah, biasanya sesuatu yang berjalan dengan begitu, natural, itu tidak tahu bahwa ada yang perlu diperbaiki. Oke, setuju. Dalam kesempatan yang pandemik ini, kami mencoba untuk melihat apa yang kita bisa lakukan lebih. Yes. Pada saat nanti kita kembali ke hadiran kami di tengah-tengah Anda semua. Oke. Kita nggak asal berpikir nunggu itu ya. Kejutan apa yang bakal dibuka alilah. Ya, pasti poinnya di sini adalah kalau saya belum nyatet nih Pak ya. Bahwa pandemi atau musibah apapun, itu ternyata ada hal positif yang bisa kita lakukan. Contohnya, ketika tidak melakukan apa-apa, ternyata alilah memanfaatkan moment ini adalah untuk memperbaiki internalnya. Jadi, satu kebersihan. Yes. Kedua, bagaimana semua berfungsi dengan baik. Oke. Ketiga, bagaimana nanti teman-teman yang tertugas di operasi itu bisa memberikan servis yang moga-moga bisa dirasakan lebih baik. Oke. Bagi semua tamu, semua pelanggan yang akan datang ke alilah solo lagi. Siap. Gitu ya. Nah, semua ini tentunya perlu waktu untuk bisa menjadikan alilah solo minimal terbaling lebih baik ke dalam masyarakat. Siap. Itu yang ingin diberikan, selalu memberikan yang terbaik. Dan teman-teman, ini adalah waktu yang sangat istimewa. Sekali lagi, kita pesen selama wabah ini masih ada, tetap stay at home. Oh ya. Tapi jangan lupa, stay kreatif. Stay at home. Stay kreatif. Don't stop thinking. Don't stop thinking. Meskipun ada pandemi seperti ini, jangan berhenti untuk berpikir dan melakukan hal-hal yang positif seperti itu Pak Edi. Pak Edi sehat selalu. Sama Pak Edi juga keluarganya juga. Sampai ketemu nanti di event-event alilah yang keren-keren. Dan bukan hanya kita berdua saja, tapi kamu juga bisa datang dan menikmati. Karena harapan alilah adalah dia hadir di Solo, bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi untuk masyarakat Solo khususnya. Iya, iya. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Esa. Sama-sama Pak Edi, saya berterima kasih. Saya merasa sangat terhormat. Saya yang merasa. Bisa hadir di YouTube-nya, channel-nya Mas Esa ini. Terima kasih Pak Edi. Muka-muka kita akan lebih banyak bersualan untuk kesuksesan bersama dan untuk kesuksesan kota Solo dan utamanya Indonesia. Ingat, kami kangen kamu. Solo kangen kamu juga. Dan Solo kangen sehat. Solo kangen Indonesia yang luar biasa. Thank you. Sampai jumpa di channel YouTube-nya Esa yang berikutnya. Bye.